Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya anak-anak apa kabar semuanya ya alhamdulillah ya anak-anak kelas 3 semuanya kali ini kita akan belajar powerpoint untuk presentasi, nih Mr. Abbas pencet mencari powerpoint nih Microsoft powerpoint ya, nah ternyata Mr. Abbas sudah punya presentasi dari gambar-gambar kemalen kalian bisa mempresentasikan kepada mama, kepada teman-teman kepada papa ya, ambil tok judulnya kalau nipin-nipin, nipin-nipin, bunga-bunga kemarin-kemarin ya Mr. Abbas taruh di presentasi powerpoint untuk menyampaikan, tanpa ada textnya ya cukup gambar aja, lihat anak-anak nih ya, ya ini contohnya anak-anak ya, ini Mr. Abbas membuat tokoh upin dan ipin dari gambar yang kalian letakkan folder kemarin, anak-anak nah, oleh Abbas kelas 3 super, kalian tinggal klikkan anak-anak, nih sering, wah ini tanpa tulisan kalian tanya, teman-teman kamu tau gak siapa ini? nah, selanjutnya kalian bisa klik nah, kalian bisa menanyakan ke teman dulu siapa ini kalau tau, ayo ya, betul namanya Kak Ros Kak Ros adalah kakaknya upin dan ipin terkadang, dia dianggap upin sama ipin dia galak dia suka marah-marah nah, ini Kak Ros namanya dar, dar, jenis siapa ini yang tau namanya, ayo oh, 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 oh dua, tiga oduku dan mongis kalau kau galak tak boleh menangis oh, 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 oh mablos, mablos, mablos nah, tau tau teman-teman namanya dar dar jenis nah, selanjutnya kalian bisa presentasi gambar ketiga siapa namanya aku Susanti aku dari Jakarta sekarang tinggal di Malaysia ikut papa aku kerja ini Susanti ya kalian bisa menjelaskan gitu dengan ekspresimu sehingga yang mendengarkan bisa tertarik dengan yang presentasi itu caranya presentasi ya oh ini atuk dalam dia kirim surat kepada sahabat pena dimasukkan ke dalam botol dihanyutkan ke sungai ini namanya atuk dalam terus kalian ucapkan terima kasih teman-teman terima kasih itu caranya presentasi lalu caranya buat gimana ya mister itu caranya buat gini anak-anak kalian powerpoint dibuka terus kosong kan kalian tulis dulu namanya umpamanya tokoh ipin dan upin kalian kasih oleh oleh abas kelas ini ditulis kelas tiga zubair nah anak-anak kalian bisa membuat slide baru anak-anak ini adalah untuk tampilan klik yang pertama halaman namanya halaman pembuka ya kalian bisa klik new new blank yang kosong satu penjelasan gambar satu lagi blank lagi dua tiga empat lima enam ada enam gambar yang kamu jelaskan yang selanjutnya ini ya satu dua tiga lima enam tujuh pokok banyak anu set barangnya hapusnya klik ini klik kanan delete slide delete slide nah kalian bisa klik disini anak-anak ya klik namanya insert nih di halaman yang tujuh ini slide ketujuh kalian bisa insert word art udah dihajar ini di mikros sebutkan kalian tulis terima kasih kalian masukkan gambar yang pertama insert sama persis di microsoft picture rompail dimana kamu letakkan kalau meletakkan di sini nah ini serta utama moblus moblus lalu insert picture rompail ismail bin ma'il insert picture kalau bisa ya gak ada namanya ya kalian nanti supaya latihan menjelaskan nah ini bisa digedain nih nah caranya digedain lalu lagi insert picture compile nah ini bisa digedain kalian nanti kalau mau menjelaskan begini anak-anak namanya slide show slide show kita ambilkan slide nah bisa tak paham kalian sampai selesai gitu ya kalian boleh tokoh upin ipin boleh tokoh maincraft boleh nah yang kalian bisa demikian anak-anak semoga kalian dapat praktek dengan lancar semoga sehat selalu selamat belajar terima kasih dari Mr. Robes kita tutup sama dengan Alhamdulillah Amin ya demikian anak-anak kelas 3 semuanya yang Mr. Robes sampaikan semoga kalian dapat praktek dengan lancar dari Mr. Robes terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dadah sub indo by broth3rmax